Intro Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mengukur objek menggunakan dua satuan unit yang berbeda ya Di sini kita sudah punya sebuah gambar persegi panjang Jadi gunakanlah untuk mengukur garis yang berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada dan penggaris sentimeter Nah adik-adik, seperti yang kita dapat lihat, persegi panjang ini panjangnya sama seperti garis yang berwarna hijau ya Jadi garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah satu persegi panjang yang ada Sedangkan bila kita menggunakan penggaris sentimeter, panjang dari garis hijau ini adalah 6 cm Jadi yang kita tahu bahwa panjang dari persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dari penggaris sentimeter adik-adik Dari 1 cm tentu saja persegi panjang tersebut lebih panjang ya Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang untuk kita mengukur garis yang ada Tentu saja lebih sedikit ya Karena garis tersebut panjangnya hanya satu panjang dari persegi panjang Sedangkan membutuhkan 6 cm Jadi ia membutuhkan lebih sedikit persegi panjang Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya Kita masih punya sebuah persegi panjang di sini ya Jadi mari kita ukur garis yang berwarna biru menggunakan persegi panjang dan penggaris sentimeter Kita lihat panjang dari garis biru ini adalah 2 persegi panjang ya Dan panjang dari garis biru ini juga sama dengan 4 cm Jadi panjang dari setiap persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 1 cm Jawabannya lebih panjang ya Karena setiap persegi panjang itu panjangnya 2 cm Lebih panjang dari 1 cm Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm Untuk mengukur garisnya adik-adik Ya lebih sedikit dong ya Karena kita lihat hanya butuh 2 persegi panjang Kalau kita ukur dalam cm membutuhkan 4 cm Oke Sekarang kita lanjut masih ke soal selanjutnya ya Adik-adik masih sama idenya nih Sebuah persegi panjang kita akan ukur Satu garis berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada Panjang dari garis hijau ini adalah 4 persegi panjang Dan dalam cm panjangnya adalah 7 cm Jadi panjang dari persegi panjang lebih panjang dibandingkan 1 cm ya Jadi kesimpulannya juga Kita memerlukan lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm Untuk mengukur garis yang ada Yang terima kasih setuju Terima kasih.